untuk soal nomor 2 2 pangkat min 2 tambah 2 x sama dengan 16 pangkat x tambah 2 nilai dari x adalah oke berarti disini kita disuruh untuk mencari nilai x nya gitu ya dari persamaan ini dimana kalau kita lihat disini ini tuh hubungan antara bilangan pokok dan pangkat gitu ya di persamaan nah berarti untuk memahami ini atau untuk menyelesaikan soal ini gitu ya kita harus pahami dulu gimana sih bentuk ini tuh kok bisa seperti ini gitu ya nah jadi sederhananya gini misalkan aku buat 2 sama dengan 2 gitu ya jadi biar sama gitu dengan soal nah sekarang kita bisa lihat disini 2 sama dengan 2 artinya kan disini itu kan sama aja dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat 1 artinya pangkatnya sama 2 terus disini 2 nya juga sama gimana 2 ini disebut dengan bilangan pokok artinya bilangan pokok ini ialah bilangan yang mau dipangkatkan mau dipangkatkan dipangkatkan mau dipangkatkan sementara satu ini ialah pangkatnya nah jadinya dari sini kita bisa perhatikan berarti supaya ini tuh sama berarti bilangan pokoknya harus sama di ruas kiri dan kanan harus sama gitu juga dengan pangkatnya juga harus sama makanya disini sama-sama pangkat satu nah sekarang kalau misalkan aku buat 2 pangkat 1 tambah 2 sama dengan 2 pangkat misalkan 6 bagi 2 nah menurut kalian apakah ini itu sama nah kalau kita perhatikan ini tuh sama gitu ya yaitu sama-sama 2 pangkat 3 nah dimana ini tuh berarti kita jumlakan gitu ya 1 tambah 2 3 terus yang ini 6 bagi 2 yaitu 3 nah karena sama-sama pangkat 3 berarti kita bisa samakan bilangan pokoknya yaitu 2 terus pangkatnya juga sama yaitu 1 tambah 2 sama dengan 6 bagi 2 itu sama dengan 3 nah gitu ya nah jadinya kita dapatkan kesimpulannya yaitu bilangan pokok di kiri dan kanan harus sama gitu juga dengan pangkatnya yaitu di ruas kiri dan kanan harus sama juga nah sehingga yang ini berarti untuk mendapatkan x nya berarti kita harus samakan bilangan pokoknya dan juga pangkatnya gitu ya nah sekarang kita perhatikan disini bilangan pokoknya 2 dan ini 16 nah kalau kita lihat ini itu kan beda gitu ya nah supaya jadi sama kita harus samakan bilangan pokoknya gimana untuk menyamakannya maka kita cari dulu bilangan pokok yang sederhana yang paling kecil lah istilahnya yaitu 2 nah berarti 16 ini harus kita ubah dalam bentuk 2 ini gimana 16 itu kan sama aja dengan 2 pangkat 4 nah berarti kan ada 2 tuh nah berarti sama dengan yang ini gitu ya sehingga yang ini bisa kita dapatkan dia seperti ini 2 2 pangkat negatif 2 tambah 2x sama dengan 2 pangkat 4 terus dipangkatkan dengan x tambah 2 dimana kalau kita perhatikan disini di ruas di ruas kanan ini tuh dipangkatkan terus dipangkatkan lagi jadinya kita harus perhatikan rumus yang ini kalau kalau misalkan ada A pangkat M terus dipangkatkan lagi dengan N nah berarti supaya pangkatnya nyatu gitu ya jadinya pangkatnya kita tinggal kalikan jadi A pangkat M kali N sama dengan A pangkat M N gitu ya nah sehingga dari sini untuk yang ini berarti pangkatnya tinggal kita kalikan jadinya seperti ini jadinya sama dengan 2 pangkat negatif 2 tambah 2X sama dengan 2 pangkat 4 kali X tambah 2 jadinya kita bisa dapatkan oke ini harusnya dikurungin gitu ya oke sehingga kita dapatkan hasilnya 2 pangkat negatif 2 tambah 2X sama dengan yang ini kalau kita kalikan berarti kita gunakan sifat distributif jadinya 2 pangkat yang ini 4 kali X berarti 4X terus yang ini tambah 2 kita anggap jadi positif 2 jadinya 4 ini kita kalikan dengan positif 2 jadinya positif 8 nah berarti positif 8 sama aja dengan tambah 8 jadinya seperti ini nah sehingga dari sini kalau kita ikutin yang ini yang ini berarti bilangan pokoknya udah sama yaitu 2 terus pangkatnya kita tinggal samakan seperti ini gitu ya nah berarti karena ini bilangan pokoknya udah sama yaitu 2 berarti ini tuh tinggal kita samakan pangkatnya nah jadinya kita bisa dapatkan negatif 2 tambah 2x sama dengan 4x tambah 8 nah biar lebih enak gitu ya untuk mendapatkan x-nya kita buat variable di ruas kiri dan konstanta di ruas kanan nah berarti yang ada unsur variable x-nya kita pindahkan di ruas kiri yaitu 4x kita pindahkan ke ruas kiri karena ini itu positif kita pindahkan ke ruas kiri jadi negatif jadinya negatif kita buat jadi kurang nah kurang berapa kalau pindah kurang 4x nah jadinya kalau udah pindah 4x-nya 4x-nya udah hilang gitu ya jadinya nanti di ruas kiri kita kurangkan dengan 4x terus untuk yang di ruas kanan disini ada sorry harusnya ruas kiri nah disini di ruas kiri gitu ya ada negatif 2 nah negatif 2 ini adalah konstanta gitu ya jadi kita harus pindahkan ke ruas kanan nah karena pindah ke ruas kanan jadinya ini tuh kalau pindah kita cari kebalikannya yaitu positif 2 nah berarti ruas kanan kita tambahkan dengan 2 dan negatif 2 ini udah kita coret karena udah pindah gitu ya nah jadinya di ruas kiri kita kurangkan dengan 4x dan di ruas kanan kita tambahkan dengan 2 jadinya kalau kita lanjut disini aja gitu ya kita lanjut di bawah jadinya di ruas kiri ini tuh kan berarti positif 2x gitu ya jadinya nah berarti 2x aja karena kan positif itu bisa kita gak sebutkan jadinya jadi 2x gitu terus 2x kurang 4x sama dengan ini tuh berarti sama juga yang ini berarti positif 8 atau 8 terus ditambah 2 nah disini aku tulis ulang 2x kurang 4x sama dengan 8 tambah 2 jadinya ini tuh berarti karena sama-sama variable x berarti koefisiennya tinggal kita kurangkan jadi 2 kurang 4 jadinya negatif 2 nah tadi variablenya variable x jadi negatif 2x sama dengan 8 tambah 2 yaitu 10 nah negatif 2x ini itu kan sama aja dengan negatif 2 kali x sama dengan 10 jadinya untuk mendapatkan x ibaratnya seperti ini misalkan ada 2x 3 sama dengan 6 nah karena ini tuh perkalian berarti untuk mendapatkan 3 kita bagi aja 6 bagi 2 dimana 6 bagi 2 itu 3 jadi pas gitu ya nah berarti karena ini tuh perkalian dan untuk mendapatkan salah satunya kita gunakan pembagian nah gitu juga dengan yang ini karena ini perkalian berarti untuk mendapatkan x-nya kita lakukan pembagian jadinya x-nya sama dengan 10 dibagi negatif 2 dimana x-nya berarti sama dengan negatif 5 nah inilah jawabannya gitu oke sekarang kalau kita perhatikan di opsinya berarti jawaban yang tepat itu ada di opsi yang A gitu ya oke jawabannya opsi A tak